Tanggal 19 Desember tahun 2011 suara ratapan memenuhi jalan-jalan di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, para siswa berlutut tampak berduka. Perempuan digambarkan menangkupkan tangan mereka di dada dengan putus asa. Media pemerintah Korea Utara telah mengumumkan bahwa pemimpin kesayangan mereka Kim Jong Il meninggal pada usia 69 tahun pada hari itu. Setelah kabar itu para analis Korea di berbagai belahan dunia menaruh perhatian pada satu sosok, yaitu Kim Jong Un. Di usianya yang baru 27 tahun Kim Jong Un digadang-gadang sebagai penerus kekuasaan yang hebat, tetapi hanya sedikit yang meyakini bahwa dia akan berhasil. Bagaimana mungkin Korea Utara diperintah seorang pemuda yang tidak berpengalaman? Media-media mainstream bahkan influencer sering membingkai sosok Kim Jong Un sebagai sosok yang diktator, tegas, dan banyak kiasan negatifnya dibanding positifnya. Rakyat yang dipimpinnya pun selalu digambarkan tertekan dan sering diberitakan seolah-olah banyak yang ingin lari dari negara itu. Namun semua itu hanyalah bingkai, dan kita hanya melihatnya dengan bingkai kacamata sebelah. Penulis biografi Ana Vivel dalam bukunya, Kim Jong Un, menuliskan pemimpin tertinggi itu di masa kecilnya adalah bocah manja dan bodoh. Namun dirinya yakin bahwa dia adalah seorang manusia setengah dewa, mengapa dia sangat yakin akan hal itu? Ternyata itu bukanlah klaim dari Kim Jong Un sendiri, melainkan dari usia 3 atau 4 tahun keluarganya selalu mengatakan kepada Kim kecil bahwa dia manusia setengah dewa. Sebagai orang tua yang mengetahui anaknya bodoh, sudah pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin semua orang tua walaupun dia tidak tahu anaknya bodoh atau tidak, orang tua selalu mengatakan kamulah yang paling pintar, kamulah yang paling ganteng, dan semua orang sayang kepadamu dan sebagainya, dengan tujuan membesarkan hati sang anak. Sejak kecil Kim Jong Un suka memakai seragam militer mini dan orang-orang dewasa para petinggi negara berada di sekitarnya. Orang tua Kim memastikan kebutuhan anaknya selalu dipenuhi para staff dengan taman-taman, di rumahnya dipenuhi kandang berisi monyet dan beruang untuk hiburannya. Kim Jong Un sangat dekat dengan ibunya, Ko Yong Hui, dari ibunya pula lah Kim dipercaya sebagai seorang jenius militer dan menyukai basket. Pada 1990-an ia dikirim untuk menetap dan belajar di sekolah internasional Bendy Swiss dengan identitas palsu. Ini dilakukan dengan harapan bahwa paparan terhadap dunia barat akan mengubahnya menjadi seorang reformis. Di sana ia punya empat teman dekat dan sangat menyukai keju Swiss, yang kemungkinan berpengaruh besar kepada postur tubuhnya. Tubuhnya yang menggembung dan berjalan pincang menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang menyalahkan hal tersebut terhadap kesukaan Kim Jong Un pada keju Swiss. Semasa sekolah dia tidak pernah lulus ujian, semakin kesini semakin buruk, sehingga ayahnya harus mengeluarkannya dari International School of Ben, dan memindahkan Kim Jong Un ke sekolah negeri, dia ditempatkan di kelas yang saingannya rendah. Kepala sekolah memperkenalkannya ke kelas 6H sebagai pakun dari Korea Utara dan anak dari seorang diplomat. Usia 27 ia menjalani operasi plastik agar mirip dengan kakeknya Kim Il Sung, karena dia sangat mengidolakannya. Tanggal 29 surat kabar The Union mengumumkan dia sebagai seksis men alif untuk tahun 2012. Media itu mengatakan bahwa dengan wajahnya yang bulat, tampan, pesona kekanak-kanakan, dan tubuh yang kuat dan kekar, superstar yang dibesarkan di Pyongyang ini adalah impian wanita untuk menjadi kenyataan. Kim Jong Un memiliki sikap berbeda dengan dua pemimpin Korea Utara terdahulu, kakeknya dan ayahnya. Kim Il Sung diketahui menikah sebanyak dua kali dan memiliki enam anak dari dua pernikahannya itu. Kim Jong Il diketahui memiliki empat istri yang beberapa kali pernah bergantian menjadi ibu negara, tapi Kim Jong Un berbeda, sejak kecil dia sudah sangat menjaga jarak terhadap wanita, bahkan Kim Jong Un cenderung tidak bisa terlalu akrab dengan wanita. Pernikahan Kim Jong Un dengan Erie Sol Ju telah berjalan lebih dari 10 tahun, tetapi keduanya jauh dari kabar negatif, bahkan tidak ada laporan apapun yang memiliki selir atau semacamnya. Dia adalah suami yang setia dengan istrinya, Walaupun segala keinginannya sangat mudah terwujud, bagaikan hanya menjentikkan jari. Ketika ia mengambil alih kekuasaan dari ayahnya pada 2011, banyak yang mengira dinasti itu akan runtuh dalam beberapa bulan. Namun setiap langkahnya telah dihitung untuk memastikan ia tetap berkuasa. Di bawah komando Kim Jong Un negara itu melakukan uji coba bom hidrogen pertama yang berhasil pada 2017 dan telah mengembangkan generasi baru peretas cyber. Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas muslim, namun di sana umat Islam bisa hidup beragama dengan nyaman. Bahkan Kim membebaskan siapapun untuk menganut agama pilihannya, termasuk Islam. Bukti jika Kim sangat menerima Islam adalah, dibangunnya sebuah masjid yang terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Tak hanya itu, secara lisan Kim pernah menyinggung jika di negaranya setiap orang bebas memeluk keyakinan tertentu, dia mengatakan upaya untuk merusak korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal, termasuk dengan menuduh di korut tidak ada kebebasan beragama, itu benar-benar tidak masuk akal. Sepenuhnya kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara. Banyak orang mengira Kim Yongun memiliki sifat pemarah dan bersedia untuk menjebloskan orang ke penjara tanpa alasan. Hal ini biasanya kita lebih sering melihat foto ataupun video yang mendukung dengan narasi negatifnya, padahal itu tidak masuk akal, saat Anda memimpin suatu negara Anda tidak seharusnya sosiopat atau gila seperti itu. Sikap seperti itu biasanya mengarah pada revolusi atau pembunuhan, melihat bagaimana itu belum terjadi pada Kim, dia pasti tidak memiliki sifat itu. Tentu saja kita tidak mungkin melihat bagaimana dia berperilaku di dalam rumahnya, namun kita bisa melihat bagaimana dia bertindak di luar. Seperti yang Anda lihat di sini, saya juga berpikir dia suka makan banyak, namun saya tidak bisa menemukan foto ia sedang makan. Dia mungkin saja memiliki sikap yang sangat buruk di dalam rumah atau mungkin saja dia periang dan positif di lain kesempatan, tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti adalah, bahwa wajah yang seharusnya dia perlihatkan ke dunia internasional adalah wajah yang tidak relevan, bodoh dan keras. Kim Yongun adalah salah satu pemimpin terburuk, tetapi juga pemimpin yang sangat cerdas. Sebagai pemimpin rakyat Korea Utara, ia memiliki pengetahuan luas tentang apa yang terjadi di dunia luar dan menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk membuat Korea Utara menjadi lebih baik. Sedikit saja dia mematuhi beberapa standar internasional, Korea Utara dapat dengan mudah menjadi jauh lebih makmur, tapi Korea Utara yang lebih makmur adalah Korea Utara yang buruk bagi Kim Yongun. Orang-orang Korea Utara tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan itu baik bagi Kim Yongun dan bagi beberapa rakyatnya. Dan fakta bahwa ia telah mengembangkan senjata nuklir adalah cara mengerikannya menjalankan Korea Utara. Jika Kim tidak memiliki senjata nuklir, seluruh dunia pasti akan melepaskan Korea Utara dari kekuasaannya. Tetapi fakta bahwa ia memiliki ICDF nuklir berarti tidak banyak negara yang dapat langsung menyerang atau mengancam Korea Utara. Kim Jongun menambah kekuatannya dengan membuat dirinya terlihat seperti orang gila. Di dunia luar Anda mungkin pernah mendengar tentang menggunakan senjata anti-pesawat untuk mengeksekusi dua pejabat tinggi Korea Utara. Kim juga tetap bertahan dengan uji coba nuklir, bahkan ketika dunia mendesaknya untuk berhenti, semua ini membuatnya tampak seperti orang gila dan itulah yang diinginkan Kim Jongun. Kegilaannya membuat negara-negara lain takut terhadap Korea Utara, semakin terlihat seperti orang gila semakin sulit ditebak oleh intelijen manapun, karena tindakannya seperti tidak konsisten, sehingga membuat mereka jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengganggu Korea Utara. Banyak yang mengatakan bahwa membelot atau melarikan diri dari Korea Utara akan langsung ditembak atau dieksekusi. Namun ternyata tidak sepenuhnya benar, Kenji Fujimoto adalah mantan pengasuh Kim Jong-un semasa kecil dan koki sushi dari Kim Jong-il. Kenji dianggap berhianat, lantaran melarikan diri dari Korea Utara untuk kembali ke kampung halamannya di Jepang. Bukannya dihukum atas hianatnya terhadap Korea Utara, dia malahan mendapatkan ucapan terima kasih. Beberapa tahun kemudian seorang aparat dari Korea Utara datang ke rumahnya di Jepang dan mengabarkan bahwa ia sudah diampuni. Ia lalu diundang Kim Jong-un untuk datang ke Istana Korea Utara, awalnya Kenji ragu untuk memenuhi undangan, tetapi akhirnya dia datang juga. Kim Jong-un menerimanya dengan baik, bahkan berterima kasih atas apa yang Kenji lakukan terhadapnya semasa kecil. Masa kecil Kim Jong-un memang lebih banyak dihabiskan oleh Kenji, Kenji adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Kim Jong-un sudah mulai mencoba rokok saat usianya baru 14 tahun. Kenji juga kerap ditantang beradu minum-minuman keras oleh Kim Jong-un, Kim Jong-un diketahui sangat membenci koruptor, para koruptor akan dieksekusi dan tidak memandang siapa koruptor itu. Di tengah kecaman internasional akibat peluncuran roket, Korea Utara pada 2016 mengeksekusi petinggi militer Ryongkil, bahkan apabila koruptornya adalah anggota keluarganya maka tetap akan dieksekusi. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa para pengkhianat di Korea Utara rata-rata akan dieksekusi mati. Yang paling terkenal adalah pamannya Yang Song Taek, yang digambarkan di Korea Utara sebagai sampah manusia tercelak, lebih buruk dari seekor anjing, kabarnya dieksekusi mati dengan diumpankan ke 120 anjing ganas pada 2014. Diketahui pamannya memiliki kedudukan tertinggi kedua dalam komando Korea Utara dan dinyatakan bersalah atas dasar berusaha untuk menggulingkan negara. Masih sangat jarang media memberitakan bantuan dari Korea Utara untuk dunia. Korea Utara pernah kucurkan bantuan 4,3 miliar rupiah kepada prakarsa bantuan kemanusiaan PBB untuk Myanmar. Dana lain sekitar 3,9 triliun untuk membantu Myanmar sejak kudeta junta militer pada Februari tahun 2021 lalu. Korut juga menawarkan bantuan keuangan kepada PBB pada tahun 2005 ketika memberikan 2,1 miliar rupiah untuk Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Maladewa, dan Sri Lanka yang dilanda tsunami dahsyat pada bulan Desember tahun 2004. Ia dikenal tegas dengan sosial, salah satu contohnya yaitu mengeksekusi mati seseorang yang mencoba kabur dari karantina virus corona. Sebuah ragu tembak dilaporkan mengeksekusi seorang penyelundup berusia 50-an di depan penduduk setempat di daerah perbatasan. Bahkan Dongailbo seorang pejabat Korea Utara dilaporkan telah ditembak mati karena pergi ke fasilitas pemandian umum ketika dia seharusnya berada di karantina. Kedengarannya memang kejam, namun ini adalah aturan sosial. Kabur dari karantina apalagi dia sedang terjangkit bisa membahayakan orang lain. Banyak yang beranggapan bahwa hidup di Korea Utara tidak membahagiakan karena mereka sangat terisolasi dan tidak tahu kehidupan di luar negaranya. Masyarakat di Korea Utara malah cenderung bahagia dengan kepemimpinan Kim Jong-un. Hidup mereka terjamin, mudah mencari pekerjaan, anak-anak tidak perlu belajar dari pagi sampai malam, mereka bermain setelah sekolah dan lain sebagainya. Rakyat menilai bahwa Kim Jong-un adalah pemimpin yang progresif, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dibanding pendahulunya dan dekat dengan rakyat. Jika dibandingkan negara lain, Korea Utara memang tertinggal banyak, tapi bagi masyarakatnya sedikit demi sedikit negara mereka mulai berkembang atau berproses dalam teknologi. Ini membuat mereka berpikir bahwa Kim Jong-un adalah pemimpin yang inovatif, masih muda tapi sudah bisa memimpin pemerintahan, bahkan salah satu wawancara dengan warga yang melarikan diri ke Korea Selatan, ketika di Korea Utara walau miskin mereka bahagia. Mereka yang tidak bahagia dan memutuskan untuk kabur adalah warga Korea Utara yang cenderung sudah pernah bersinggungan dengan dunia luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu mereka mulai membandingkan parameter kebahagiaan hidupnya, padahal kebahagiaan adalah hal yang subjektif dan sangat tergantung dari lingkungan, serta apa yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Beberapa warga Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan juga banyak yang tidak bahagia walaupun mereka menjadi kaya, karena hidup mereka habis untuk bekerja dan mengejar materi, serta muncul keinginan baru yang dianggap bisa membahagiakan walau kenyataannya sulit dicapai. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi, modernisasi, ataupun teknologi. Sekarang ini banyak kita lihat orang yang terbiasa dengan glamor modernisasi kota-kota besar memilih untuk pindah di desa atau di tanah kelahirannya, karena itulah kebahagiaan yang diinginkannya.